Apa program utama dari PHRK itu? Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kepercayaan untuk menjadi penitian Hari Raya Gerejawi tahun pelayanan 2022. Sebelum kita masuk dalam perhadapan pun, kita sudah dengan program yang kita buat, misalnya dengan usaha dana sudah mulai jalan, dan juga dokumentasi sudah mulai jalan. Sementara selesai dari perhadapan ini, kita juga akan masuk dalam beberapa. Di dalamnya kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan menyangkut Pasca, dan juga menyangkut persiapan bulan etnis dan budaya di bulan ini. Apa harapan Ibu untuk seluruh panitia dan para jemaat agar dapat menyelesaikan hari PHRK ini? Pertama-tama, saya sangat mengharapkan bahwa kita harus memahami dulu bahwa panggilan ini adalah panggilan pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, sehingga setiap kita harusnya memiliki kredibilitas untuk melayani Tuhan. Jadi kita memiliki kredibilitas untuk Tuhan, jadi kita mengesatkan segala persepsi, segala rasa sakit, tersebut apapun, kita harus mengotif sendiri bahwa kita melayani Tuhan. Kita tahu bahwa ke depan banyak sekali tantangan, tapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan kalau kita bisa bergandang tangan bersama-sama sebagai panitia hari raya gereja. Saya sangat mengharapkan supaya setiap seksi saling bergurinasi, dan juga kita sebagai seluruh panitia hari raya gereja sudah harus bergandang tangan untuk bisa mensukseskan setiap atap dari raya gereja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!